Halo, selamat datang di channel Rajamuntajiri, di video kali ini aku akan unsboxing barang lagi nih, barangnya adalah, ini dia barangnya, apa ini? ini adalah bel pintu, wah, simple ya barangnya ya, namun tidak sesimpel itu, kenapa aku ingin unboxing ini, karena ini belnya unik, uniknya kenapa? ya, bikin terus video ini, pertama-tama, impresinya ya sepertinya aja, kita lihat bentuknya, sangat simple, ada tombol pencetnya, dan ini media mengeluarkan suara debilnya, ya, sebelum saya buka, saya akan kasih tau dulu nih, ini, di belakangnya ada tulisan, 32 musik, wow, banyak banyak ya, nada adheringnya, terus, bikin depannya, tidak ada baku lagi, ya, ini ada juga cara pemasangannya, dan kita kasih tau juga, tutorialnya, ini tangan buka, makanya simple, ini belnya, seperti ini, terus di balangnya ada perekatnya lah, ini perekatnya untuk ke dinding, jadi nggak perlu pakai paku, atau apalah, tinggain aja dibuka, ini perekatnya, yang perekatnya belak-balik, ya, ya, nempel nih, nanti di dindingnya, nah, ini dia, untuk bagian suaranya, sangat simple bentuknya, dan mungil, dan, lagi bentuk juga keren, sangat futuristik, kalau aku lihat nih, bagus ya, disini cuma ada satu tombol, ini, nah, ini ada tombol untuk mengganti nada, nah, nadanya, karena belum dipasang baterai, ini, kita pasang baterainya dulu ya, cukup dua aja, baterainya, A, ini, oke, sudah siap-siapkan baterainya, ini, yang masukkan, oke, sudah masuk, baterainya, sekarang kita akan tes, ya, coba, bel, remote ini, oh iya, sebelumnya ingin bisa tahu nih, ini tanpa kabel ya, tuh, lihat kan, gak ada kabelnya, bener-bener gak ada kabel, dan, gak tau ini pakai apa deh, entah bluetooth, juga gak pakai bluetooth, ini canggih lah ya nih, remote-nya canggih, kita akan coba dulu, fungsi gak, jangan pencet, ini, itu dia, bener-bener berfungsi, nah, tadi kan sih, di keterangannya, ada 32 musik, bisa kita coba ya, satu persatu, tapi gak semuanya kok, tadi ada pertama, ada standar, untuk bel, sana ada kedua, oh, itu juga sering terdengar ya, nadanya seperti itu, nada ketiga, wah, seperti itu, agak panjang, oh, bahasa inggris, please open the door, keren ya, mantap, coba lagi, keren, coba lagi yang lain, saya tutup ya, soalnya agak, nyaring ini, kalau gak diutup, ini, selesai gak kak dengeran kan, di video, wah, minyak banget ya, coba lagi, coba lagi, nah, bagusnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagus nih, aduk yang, tempat-tempat yang, gak muslim, saya muslim juga, bagus nih, jadi, tiap hari kita akan, menjawab salam, kalau baca di, pencet pilnya, tadi, tadi reviewnya, pokoknya ini, keren banget, bell, pintu, apa namanya ini ya, disini namanya, TRFM, mereknya, mempastikan dari Chinese ini, tapi saya belinya, gak, ngelain loh, ini saya belinya, di toko, ya, kebetulan aja ngeliat, gak sengaja, terus kita tanya-tanya, ternyata harganya, lumayan murah, harga ini adalah, saya beli, gak tau di tempat lain ya, ini saya beli dengan harga, 60 ribu rupiah saja, tuh kan, dan brand juga worth it, bagus, dan ini yang kerennya nih, gak pakai kabel ini nih, jadi kita masangnya gak ribet, masang, jadi ujung ke ujung, nah sekarang kita akan coba, cara pengaplikasiannya, di pintu, oke sebelumnya, kalian akan buka dulu nih, perkatnya, di buka, seperti ini, ini perkatnya blok balik ya, oke ini dari belakang, saya akan buka, harusnya di depan, wah ini, kalau, salah pasang, bahaya ini, karena bakalan, selamanya nempel, tuh sudah, kalau kita taruhkan di sini, oke harus hati-hati, di sini lubangnya, ketukup, oke, sudah terlihat lubangnya, termasukkan, semuanya nempel dia, uh, benar-benar nempel banget ini, ini tekan-tekan liya, sepeda-nempel banget, oke, terlihat nampel, sekarang kita akan ngekatkan di pintu, oke, kita akan pasang ya, di sini, tapi kita lepas dulu ini, rekatnya, dia terlepas, kita tempelkan, ini enaknya ya, sini, supaya ini, orang dewasa aja yang loncet, dan, usahakan jangan terlalu rendah, nanti dipencet anak-anak, kan iseng mat, kalau anak-anak yang loncet, jadi tinggi aja ini, disini ya, oke, di sini saya taruh agak tinggi ya, ini enak-kecil, nggak bisa saya, enaknya mencet, oke, kita pasang yang di dalam, nah, untuk dalam ini, saya taruh di sini aja nih, jadi nggak terlalu jauh, saya ketempelkan di sini, oh, ternyata harus, agak ke dalam ya, ini berarti harus ke dalam nih, pokoknya, oke, sekan pako dulu, kegede kan ini, ini sama aja ya, ini sedang lah, saya akan taruh di sini, sebenarnya sama, IP, oke, kira segitu sedang ya, antara di sini, oke, nah, udah oke, kita coba, nyalakan di sana, dengerin, keren kan, tanpa kabel, bisa, sampai suaranya, ke, beri ini, terima kasih yang nonton, jangan lupa, like, komen, dan subscribe, thank you, 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 Terima kasih.